Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia Jadi nutuknya daripada Rasulullah SAW Ayat Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib Rizik angkat bicara Cara mencari guru Yang benar Mari kita dengar ulasan Habib Rizik Dari satu ulama dia periksa dulu itu ulama Itu ulama soleh apa enggak Baik apa enggak Bagaimana dia punya perilaku Nah kalau betul-betul dia lihat orang itu soleh, bagus, siqah Baru dia mendatangi untuk mengambil hadis Nah pada suatu ketika ada kejadian Imam Bukhari datang ke satu negeri, satu kota Dia dengar tentang tersebut Ada seorang ulama banyak meriwayatkan hadis Dan ulama itu terkenal Beliau datang, beliau pengen ambil sanatnya Mau ambil ilmunya, mau ambil hadis Nah begitu masuk ke kota tersebut Beliau tanya Orang-orang yang ada di kota tersebut Bagaimana, kenalkan itu ulama Ternyata semua yang ditemui memuji itu ulama Oh iya itu ulama kami Oh iya itu ulama besar Oh iya itu ulama ahli hadis Enggak ada satupun yang mencelak dia Semua memuji orang itu orang baik Senangnya Imam Bukhari Senang Farhan Kenapa dia senang? Kenapa beliau bersyukur? Enggak sia-sia perjalanan jauhnya Dulu bukan kaya jaman sekarang Ada pesawat, ada kereta, ada mobil, ada motor Dulu di hadis ke sana kemari Ada yang naik punta, ada yang naik muda Ada yang naik keledai, ada yang jalan kaki Apalagi ini sampai berbulan-bulan perjalanan Maka Imam Bukhari senang Akhirnya beliau minta Seseorang untuk mengantar ke rumah si ulama Jadi diantar Diantar dengan perasaan senang Dia bakal dapat hadis lagi nih Tapan lagi dapat tambahan hadis Begitu sampai ke pintu halaman Bukan pintu rumah ya Pintu halaman rumah si ulama tadi Tapi itu sampai di depan pintu Dengan si pengantarnya Dia lihat dari jauh ditunjuk Kamu si pengantar Itu dia tuh ulama itu Dia ada di luar rumah Ulama tersebut sedang ada di luar rumah Tidak jauh dari kandang untaknya Ternyata ulama ini lagi ngasih makan untak Dia lihat sama Imam Bukhari Belum nih belum ngasih salam Mesti ngeliat dari jauh Si ulama ini ngeluarin makanan Ngambil makanan untak Dikasih ke muruk untak Begitu untak memakan Dia tarik Untak gak jadi makan Dia sodorin lagi Begitu untak memakan Dia tarik lagi Imam Bukhari ngeliatin Dikasih lagi yang ketiga Disodorin sama itu untak Begitu mau dimakan Ditarik lagi Imam Bukhari gak jadi ngasih salam Gak jadi belajar Kata Imam Bukhari Yang mantar Udah kita balik lagi Loh kenapa kan Nanti bangun belajar Enggak Hari ini untak yang dibohongin Besokan yang dibohongin sama dia Subhanallah Imam Bukhari hati-hati Enggak kata Imam Bukhari Dia bisa tegaknya ngebohongin untak Hari ini untak yang dibohongin sama dia Siapa yang jamin Kalau besok saya tidak dibohongin sama dia Pulang Berangkat Yaakuan ke negeri lain Artinya apa? Imam Bukhari itu hati-hati Nyari guru Yaakuan Hati-hati Begitu dia lihat orang ini udah gak bener Dia tinggal Enggak Imam Bukhari gak Enggak mau hinah dia Enggak mau celak dia Cuma dia berlaku Begitu ditinggal Imam Bukhari gak mau berburu Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Wallah Abu Akbar Nah itu setelah satu Kelebihan Imam Bukhari Pantes Kalau beliau memasukkan hadis-hadis Yang istimewa ke dalam kitabnya Hadis-hadis yang bermutu ke dalam kitabnya Hadis-hadis yang gak diragukan Kesohihannya Alhamdulillah Seperti pernah ketemu Rasulullah saja Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia Jadi nutuknya Daripada Rasulullah SAW Ayat Al-Quran Yaqala Rasulullah Fil-Quranil